Menurut para peneliti, yang dikutip dari Discovery News, tingkat kehalusannya menunjukkan balok itu dimaksudkan untuk diangkut dan digunakan tanpa dipotong. Batu-batu besar ini dibuat oleh manusia. Diperkirakan bahan ini dimaksudkan untuk membentuk bagian dasar kuil. Kids, ada yang pernah pergi berlibur ke Lebanon? Di Lebanon ada sebuah batu persegi panjang berukuran 20,76 x 4 x 3,32 meter, terbaring pada lembah BK, tepatnya di Balbek, Lebanon. Batu ini dinamakan Batu Wanita Hamil atau Hajar El Hibla, berusia sekitar 2.000 tahun, dengan berat sekitar 1.000 ton. Lokasinya pun enggak jauh dari kuil Venus, kuil Bakus, dan kuil Jupiter. Sebagian dari batu raksasa terkubur, seolah-olah dilupakan ketika Romawi membangun Heliopolis, nama kota Balbek dulu. Batu raksasa ini enggak sendiri, karena pada lokasi yang sama, para arkeolog juga menemukan batu besar lainnya. Pada tahun 2014, ada sebuah batu yang ditemukan oleh para arkeolog dari German Archaeological Institute, Jerman, di lokasi yang sama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Beratnya diperkirakan sekitar 1.400 ton dengan ukuran 19,6 x 6 x 5,5 meter. Batu itu dinamai sebagai batu yang terlupakan. Menurut para peneliti, yang dikutip dari Discovery News, tingkat kehalusannya menunjukkan balok itu dimaksudkan untuk diangkut dan digunakan tanpa dipotong. Batu-batu besar ini dibuat oleh manusia. Diperkirakan bahan ini dimaksudkan untuk membentuk bagian dasar kuil. Akan tetapi, keberadaannya menyisakan pertanyaan yang belum terjawab oleh para arkeolog. Yaitu bagaimana orang Romawi bisa mengangkut batu-batu besar raksasa ini dari tambangnya, dan batu ini untuk bagian struktur bangunan apa. Metode lain yang paling umum yaitu menggunakan garis kapur dan irisan. Garis besar akan dibuat di permukaan batu untuk memotongnya dan ditambang, sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Kemudian, setelah digaris, batu akan dipahat dan irisannya ditempatkan ke dalam celahnya. Namun, bagaimana potongan batu-batu raksasa ini bisa dipindahkan ke lokasi pembangunan belum diketahui. Daudeswe memperkirakan mungkin caranya seperti peradaban lama lainnya dalam memindahkan batu. Kemungkinan caranya yaitu dengan menggunakan sistem katrol. Walau ada beberapa kontroversi pada kalangan akademis terkait teknik ini. Bukti sistem ini dicatat dalam relief asyut di abad ke-9 sebelum masehi, dan digunakan oleh tukang batu Yunani pada abad ke-7 sebelum masehi. Tambang batu kapur dari mana triliton atau batu-batu seperti batu wanita hamil, asalnya terletak 800 meter dari situs di mana mereka sekarang berada, dan sedikit lebih tinggi dari tanah tempat kuil berada. Hal ini membuat pemindahan batu-batu besar ini semakin sulit. Bukti yang dikumpulkan dari pengamatan arkeolog terhadap batu-batu pada situs menyiratkan bahwa setelah diukir, batu-batu itu diletakkan di atas roll. Orang Romawi mungkin menggunakan sistem katrol jenis derek yang sudah mereka kenal. Sistem ini dijelaskan oleh Vitruvius, arsitek dan insinyur Romawi lewat catatannya. Beberapa bangunan di Romawi pun menggunakan sistem ini, melibatkan dua pekerja yang mengoperasikan alat penderek. Daudeswell menambahkan, meskipun sistem ini enggak digunakan di Balbek, sistem ini menunjukkan metode yang diandalkan oleh para pembangun kuno untuk memindahkan bangunan yang sangat berat, dan tentang bagaimana metode yang telah dicoba dan diuji dapat diadaptasi untuk lingkungan bangunan yang berbeda. Mengenal mengapa batu besar digunakan di Balbek, para arkeolog memperkirakan karena kars di sana kuat. Kuil-kuil di sana rencananya ditunjukkan untuk situs yang sangat luas, sehingga lempengan batu juga harus kuat untuk menanggung bobotnya. Sayangnya ada kekurangan dokumentasi mengenai siapa yang menugaskan dan membayar kuil itu sendiri, serta siapa yang merancang strukturnya. Meski demikian, banyak pihak yang curiga kalau batu-batu ini bukan buatan orang Romawi. Penulis buku dan jurnalis Graham Hancock misalnya. Dia menulis di blognya, kalau ia enggak setuju dengan pandangan arkeologi arus utama, bahwa salah satu dari tiga blog megalitik pada tembok balok atau fondasi megalitik misterius kuil Jupiter, ialah karya orang Romawi. Nah, kids, itu dia misteri dari batu raksasa yang ada di Lebanon, yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Bye! Sub indo by broth3rmax